Tidak hanya dimeriahkan dengan kegiatan jalan santai, lomba yel-yel, serta kegiatan bakti sosial sunatan masal dan donor darah, peringatan Maidai tahun 2023 juga diisi dengan kegiatan bazar, fashion show, hingga pembagian sembako kepada para pekerja rentan di Kabupaten Tapin. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Haji Fauziah mengatakan, pihaknya sengaja mengisi momen Maidai kali ini dengan mengadakan fashion show terhadap hasil karya balai latihan kerja kejuruan menjahit, agar bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih aktif dan mengembangkan kemampuannya dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk hasil karya yang ditampilkan dalam kegiatan fashion show tersebut, yakni jenis pakaian dari model anak-anak, remaja hingga dewasa. Ada pun terkait bazar sendiri, Disney Kertapin turut menampilkan sejumlah produk hasil keterampilan dari pelatihan pembuatan kue dan sejumlah produk UMKM yang ada di daerah Kabupaten Tapin. Selain itu guna berbagi antar sesama, pihak Disney Kertapin juga berkesempatan membagikan beberapa paket sembako kepada pekerja rentan seperti tukang beca dan tukang ojek yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Kita ingin menampilkan tentunya hasil-hasil karya balai latihan kerja kita, khususnya untuk pelatihan menjahit. Ya, untuk pelatihan menjahit ini tentunya mereka lebih aktif lagi dan Alhamdulillah pada hari ini mereka bisa menampilkan dari mode-mode pakaian dari anak-anak, kemudian remaja sampai dengan dewasa. Dan Alhamdulillah pada hari ini, walaupun tidak lomba, tapi pesertanya cukup banyak, mereka menampilkan hasil-hasil karya mereka. Dan juga bazar-bazar untuk UMKM dan dinaan kita dari BLK sendiri. Nah, hasil-hasil pelatihan seperti pembuatan kue dan juga untuk UMKM yang lainnya juga kita gabung disini untuk melaksanakan bazar dan mereka menampilkan produk-produk hasil-hasil kerajinan mereka dan bahkan kuliner-kuliner juga mereka tampilkan pada saat bazar tersebut. Selain itu ada penyerahan apa yang tadi sama Abang Beca? Kita memberikan santunan atau memberikan sembako kepada pekerja rentan seperti tukang beca, tukang ojek yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.